Memberikan progres yang sedibikan dalam proses pelaksanaan kebidu. Tidak ada keributan-keributan, ya mungkin dulu-dulu itu ada protes-protes kecil, tapi kan juga tidak terbukti juga. Tapi yang memang menjadi perhatian kita adalah politikuan. Ini kan kita sering mendengarkan bagaimana di Tanah Toraja ini, politik uang itu marah. Tapi mudah-mudahan pada pemilu-pemilu selanjutnya ada muncul kesadaran dari para politisi terutama untuk tidak menggunakan lagi cara-cara seperti itu karena itu merusak mental masyarakatnya. Tapi secara saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KPU Kabupaten Tanah Toraja bahwa kami disuruh sangat bersyukur atas pencapaian dari KPU Tanah Toraja ini. Ya, ini berapa persen, karena ini kan masih rekap Kabupaten, tetapi mudah-mudahan tinggi bisa setidaknya mencapai target nasional 77,5 persen. Mudah-mudahan kalau di daerah lain ada yang menyampaikan sampai 80 persen ke atas, mudah-mudahan Tanah Toraja ini juga bisa melampaui target nasional, bisa melampaui 77,5 persen. Nanti setelah selesai rekapitulasi tingkat nasional, kemudian dipastikan tidak ada lagi ya semua gugatan di Mahkamah Konstitusi dari seluruh Indonesia itu telah selesai, maka barulah dilakukan penetapan calon-calon yang ketiga. Artinya belum ada penetapan ini? Oh belum, baru rekapitulasi tingkat dengan suara satu. Nanti KPU Pusat yang mantepan. Untuk Kabupaten? Kabupaten. Secara berjenjak. Agar para politisi di Tanah Toraja ini bisa berpikir serius untuk ya mencegah politik uang dan tidak melakukan politik uang. Itu yang catatan kami buat Toraja. Tidak ada, tapi kan marak yang namanya, kalau pilkada ada, pasti sudah tahu lah.